Kalau kita ngeliat orang makanya merah tuh kayaknya ngeliat gitu sedih gitu gak sih? Abis nangis ya, itu pertanyaan yang sering banget gue denger Hai semua, thank you sudah klik video ini dan selamat datang di channel youtube AbuTV Semoga kamu dan keluarga dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun Di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku mengatasi PT Regium atau Pinggui Kulah Ini di tanggal 13 Juli 2021 Oke aku akan review atau apa namanya kalau drama Aku akan mundur 5 tahun kebelakang Jadi 5 tahun yang lalu aku kerja di area tebet dan karena macet banget aku selalu naik motor Setiap hari selama 2 tahun Nah setelah bertahun-tahun kemudian aku merasa kenapa mataku jadi agak kecoklatan dan kekuningan Waktu itu gak notice dan gak ngeh I don't care lah ya, mata gue gak ada masalah apa-apa, ngeliat juga jelas Sampai kemudian di tahun 2020 setelah pandemi Nah aku mulai ngerasa kenapa mataku merah Ternyata itu adalah PT Regium PT Regium adalah kelainan pada mata yang ditandai dengan munculnya selaput tipis kekuningan atau kemerahan pada area putih bola mata atau biasa disebut dengan server eye T Regium biasanya diawali dengan Pinggui Kulah Nah Pinggui Kulah itu tanda-tandanya memang dari 3 tahun atau 4 tahun belakangan Aku udah lihat mataku tuh di bagian putihnya ada kuning atau kecoklatan agak keruh Nah kalian harus lebih hati-hati kalau sudah muncul tanda-tanda ini Itu artinya kalian sudah masuk ke dalam kelainan yang disebut dengan Pinggui Kulah Pinggui Kulah ini terjadi karena penggumpalan protein, lemak, dan kalsium di area putih bola mata Gak perlu khawatir karena ini tidak berbahaya Tidak menular dan tidak menyebabkan kematian Munculnya Pinggui Kulah itu awalnya yang gue rasa dan terjadi di diri gue Pertama karena sering kenangin naik bujek Yang kedua kena sinar matahari yang terlalu banyak berlebihan Itu juga bahaya buat kulit maupun buat mata Nah yang ketiga kotoran, debu, polusi Nah itu juga jadi salah satu penyebab muncul awalnya Pinggui Kulah Nah di tangga-tangga pandemik itu karena banyak WFH Harus depan laptop, gak banyak aktivitas di outdoor Tapi ngerasanya mata tuh gatel, merah dan berasa kayak ada pasirnya Karena masih sulit untuk ketemu sama dokter mata di rumah sakit Akhirnya gue putusin untuk konsultasi dengan dokter spesialis mata pakai aplikasi Yang konsultasi dokter itu kan Kalian bisa pilih Halo dokter atau halo dok Dudunya bagus Terus gue konsultasi, gue kirim foto gue ke dokter matanya Tampak kanan, tampak kiri, melihat kanan, melihat kiri gitu Nah itu juga buat dokumentasi kita kan Sampai sejauh mana kelainan mata ini terjadi sama diri kita Karena mata lelah itu gue ngerasa itu adalah faktor Faktor utama dan faktor yang paling-paling pertama terjadi di gue Yang bikin Pinggui Kulah hingga akhirnya jadi petai thank you Di dokter mata yang pertama, nih sekarang gue mau kasih tau nih Obat tetes mata yang gue pakai dan ampuh manjur Pertama, gue akan kasih tau ini Tapi ini bukan obat tetes mata seumat-umat Untuk kalian belum tetep cocok Jadi gue tetep saranin Kalian harus konsultasi dengan dokter mata Walaupun itu cuma lewat aplikasi, oke? Ya, jadi gue udah kasih pernyataan ke kalian Jangan coba beli obat mata yang sama terus gue pakai di mata kalian Gue gak mau tanggung ya Dokter kasih gue tobroson Dosis yang gue pakai 1-2 tetes mata setiap 4-6 jam Karena mata kanan yang teregium Udah muncul selaputnya Sementara mata kiri gue Pinggui Kulah Beru bintik kuning keruh gitu Jadi ya mata yang kanan gue pakai 2 tetes Mata yang kiri gue pakai 1 tetes Bentukannya seperti ini Ini disebutnya Mini Dose ya Oke, dalam satu Apa ya bilangnya Dalam satu blister Dalam satu paketnya Mereka punya 5 Mini Dose Mini Dose ini Hanya dapat kita gunakan 3 hari setelah tutupnya dibuka Makanya Ada sediaan yang Mini Dose gini supaya dia lebih steering Oke, setelah 3 hari gue pakai tobroson Mata merahnya hilang Tapi selaputnya jadi kelihatan lebih nunjol Kayak ada pasirnya gitu Gue ngerasa Waktu gue konsultasi sebelumnya Di aplikasi itu Gue tanya dok Apakah perlu melakukan operasi mata Dia bilang Pertimbangan untuk operasi mata atau tidak Itu pertama Karena ngerasanya Ganggu penglihatan atau tidak Kalau tidak ganggu penglihatan Tidak wajib operasi Tapi bisa jadi pertimbangan kedua Kalau kita mau operasi itu karena estetika Tanyaan selanjutnya Bisa pakai BPJS? Enggak? Gue pernah tanya di post resumen Untuk BPJS Operasi mata itu bisa? Kalau matanya sudah kehilangan penglihatan Lu gak bisa lihat Baru lu bisa pakai BPJSnya Maaf ya sih Setelah berjalan seiring waktu Itu gue udah lupa lagi nih pakai ini Padahal tuh mata udah mulai gatel Oke Kayaknya konsultasi Di aplikasi Akhirnya gue pergi ke rumah sakit mata Ini di Jakarta Pusat Di ruangan dokter mata Nah ini bagian Bagian yang Hmm Apa ya Bagian yang menyenangkan lah ya Gue sebut kayak gitu aja lah ya Karena gue bisa banyak tanya sama dokternya Tapi gak boleh kola kamera Gue tanya Dok Kenapa bisa begini Lalu bisa begitu Intinya ya karena Kebiasaan hidup gue yang gak teratur Kotor Dan Hmm Mata lelah Ternyata gue tuh gak bisa lelah guys Oke Oke Selesai dari situ Dokter kasih gue resep Tapi dokter gak rekomendasi gue untuk operasi Karena Menurut dokter tersebut Hmm Belum terlalu parah Jadi walaupun gue minta rekomendasi untuk operasi Dokter bilang Coba kasih obat tetes dulu Dokternya kasih dua obat tetes Ntar gue kasih lihat Tetes selama Dua minggu Kemudian kontrol lagi Guys Bukannya gue gak mau kontrol Satu kali kontrol Satu kali konsultasi dokter Itu gue bayar 650 ribu Buat konsultasi dokternya Gue mau sharing ke lo Bukan berarti Cocok dengan keluhan mata merah yang lo alamin Jadi kalo lo nonton ini Dan lo ngerasa Ah gue akan beli obat itu Sama sekali gak boleh Lo harus konsultasi dengan dokter dulu Baru bisa pake obat tetes mata Gue dikasih dua obat ini Pertama Dan yang kedua Adalah Senfresh Flume Whittalon Gue pake dua tetes setiap pakai Digunakan tiga kali dalam sehari Nah Ini rasanya di mata itu Lebih perih Dan Ketika ditetes di mata Itu yang pahit itu penggorokan Jadi gue ngerasa ini emang bener-bener obat Di keterangannya Harus disimpan di bawah Suhu 30 derajat celcius Gak boleh terpapar sama sinar matahari Dan Tidak boleh digunakan setelah satu bulan dibuka Jadi setelah satu bulan Kita gak boleh pake ini Artinya Ini obat keras Dan tidak Boleh digunakan dalam jangka waktu lama Oke Setelah gue pake ini selama dua minggu Gue disarankan sama dokter untuk ganti sama senfresh Senfresh ini Untuk mengatasi mata kering Jadi kalau zaman dulu kita sebutnya Brandnya apa ya Instow Misalnya gitu ya Atau apa Roto gitu ya Dan gue sekarang pake senfresh Karena pake dia minidos Nah ini gitu sih Tung Ya Ini adalah air mata buatan Bukan air mata buaya Bukan air mata buaya Bukan air mata buaya Bukan air mata buaya Ada benculan kayak pasir Hal yang harus dihindari Untuk mencegah terjadinya Pinguicula atau Perigium Pertama Harus bersih Kita harus dalam keadaan bersih Jadi jangan kena debu Jangan kena angin Jangan kena kotoran Ataupun polusi Yang kedua Hindari Paparan sinar matahari yang berlebih Jadi bukan berarti Menghindari terus lu gak bisa keluar rumah lagi Bukan Tapi lu boleh pake kacamata Lu mau pake kacamata anti radiasi Anti panas Anti apapun itulah Lu bisa pake itu Untuk ngelindungin lu dari matahari dan angin Nah yang ketiga Yang ketiga nih Yang kejadian di gua Jangan main handphone Dalam kondisi gelap Jadi kalo udah mau tidur Handphonenya matiin Bunuh dia Taruh dia di tempatnya yang jauh Baru lu bisa tidur Yang keempat Kalo lu perlu Kerja lama di depan laptop Di depan komputer Pake kacamata anti radiasi Duduknya harus punya jarak sama Layar monitornya Dan Yang kelima Gunakan air mata buatan Secara rutin Untuk menjegah terjadinya mata kering Karena mata kering Bisa jadi salah satu penyebab Bisa jadi salah satu penyebab Timbulnya penulik gula Atau terik Saran berikutnya dari gua adalah Lakukan pemeriksaan rutin Ke dokter mata Satu sampai Tiga tahun sekali Ibarat kita harus ke dokter gigi Setiap enam bulan sekali Atau kita medical check up Setiap lima tahun sekali Nah Sekarang kita wajib Ke dokter mata Satu sampai tiga tahun Atau empat tahun sekali Sekian sharing pengalaman gua hari ini Semoga bermanfaat buat lu Dan buat temen-temen yang sekarang Gejalanya belum terlalu berat Ga usah khawatir Akan Grade nya tuh akan turun dengan sendirinya Ketika lu mulai Hidup sehat Mulai menjaga kesehatan mata Jadi lu ga usah Kenapa harus panas-panasan Kenapa harus debu-debu gitu Bukan sok manja atau apa ya Tapi memang lu butuh Jaga kesehatan mata Semoga sharing ini bermanfaat Sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya